Menurut saya sih, ya kita lihat saja, kalau saya bisa proses Jokowi-Candra kan berarti kan terbukti dia tidak bisa mengatur kita. Terpilihnya Komjen Listiyo Sikit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Jokowi ke DPR menjadi sorotan pengamat. Meski memprediksi fit dan proper tes Komjen Listiyo Sikit Prabowo yang akan dilakukan DPR pekan depan berjalan mulus, namun akan ada tantangan ketika kabar reskrim Polri nantinya menjabat Kapolri. Jika Listiyo Sikit Prabowo nanti menjadi Kapolri, akan muncul tiga penolak di tubuh korps bayangkara tersebut. Hal itu diungkapkan oleh pengamat intelijen yang juga direktur di Indonesia Intelligence Institute Ridwan Habib. Menurut Ridwan, penolakan Listiyo Sikit Prabowo akan menentang Kapolri, mulai dari menggerakkan pendemo bayaran, main sara, hingga perlawanan teroris. Lantas, siapa saja kah tiga kelompok ini? Berikut analisa dari Ridwan. Ciri kelompok penolak itu ada tiga, terlihat dari karakter, tokoh maupun aksi mereka. Kelompok pertama adalah mereka yang jemas dengan rekan jejak bersih Komjen Listiyo Sikit. Ada yang khawatir kalau Pak Sikit jadi Kapolri karena selama ini track rekodnya lurus dan tanpa kompromi. Ujarnya, kelompok pertama ini cemas jika Kapolri baru melakukan penegakan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu. Kelompok pertama ini diduga menggerakkan demonstran bayaran untuk mempengaruhi opini masyarakat. Kelompok kedua adalah kelompok intoleran yang memainkan narasi sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Padahal, walaupun Pak Sikit non-muslim, beliau sangat dekat dengan tokoh Islam maupun agama lainnya. Kelompok intoleran yang bermain sara ini menurut Ridwan berupaya mempengaruhi opini di media sosial. Mereka memakai akun anonim di Twitter dan Facebook, tapi tetap bisa dilacak oleh sisi IC Mabes Polri. Kelompok ketiga yang anti terhadap pencalonan Komjen Listiyo Sikit adalah kelompok terorisme yang selama ini berfatwa bahwa polisi halal dibunuh. Kelompok ketiga ini terdiri dari JI, JAD, dan vaksi-vaksi pro-ISIS seperti MIT. Mereka menghalalkan darah polisi karena dianggap tawut. Kelompok ketiga yang paling berbahaya. Mereka tersebar di seluruh Indonesia dan terutama menyasar markas kepolisian maupun petugas di lapangan. Polri harus waspada. Meskipun ada tiga kelompok penolak itu, Ridwan menilai pencalonan Komjen Listiyo Sikit bakal mulus dan lancar. Semua fraksi partai politik di DPR akan menyetujui beliau sebagai kapolri baru.